Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam badan lahir, dia tidak punya ayah Beliau, ya Ayahnya, wafat ketika Nabi Muhammad kecil sedang berada dalam badan ibu punya Budaya, mangsa armada saat itu, sejabat yang lahir itu disusukan Ya, disusukan oleh siapa? Oleh mereka yang memberikan jasa menyusui Kebanyakan dari orang-orang desa, orang nabut gunungan Dan saat itu, semua berebut mencari bayi yang mau disusui Tapi anehnya, tidak ada satupun yang mau sama Muhammad kecil Semua pada gak mau Kenapa? Karena Muhammad kecil, ya Tinggal satu orang yang akhirnya mendekati rumahnya Abdul Muttal Tuhan Bersediakah Tuhan? Bayi ini aku susui Wanita ini Batu kecil Kurus yang beri keluarga yang tidak mau Namanya Halimatus Sadia Baiklah Tuhan tidak ada yang mau sama cucuku Kalau kau mau, silahkan kau bawa cucuku Terima kasih Tuhan Akhirnya, Muhammad kecil pun disusui oleh seorang wanita yang bernama Halimatus Sadia Kalian tahu anak-anak Halimatus Sadia adalah dari keluarga miskin Dia punya apa-apa Punya satu ekor unta pun kurus Punya kambing kurus Rumahnya kecil Tanahnya tandus Tidak ada apa-apa Tapi begitu Mengasuh dan menyusui Muhammad kecil Mahanya keajaiban Tiba-tiba Unta yang semuanya kurus Belum pelan Gemuk Arsu unta pun keluar Arsu kambing keluar Tanahnya sebenarnya tandus Alhamdulillah Menjadi subur Bahkan yang punya anaknya lagi adalah Halimatus Sadia Yang pada saat itu Tidak keluar arsu-nya pun Tiba-tiba Menjadi Bisa memancarkan susu Untuk menyusui Muhammad kecil Kehebatan Allah semua Apa-apa Kajaban yang luar biasa Ada peristua yang sangat menakjuban Ketika Muhammad kecil di asuh oleh Halimatus Sadia Pada saat itu Tiba-tiba Muhammad kecil Dibawa oleh dua orang laki-laki Dibawa oleh dua orang laki-laki Sehingga teman-temannya Muhammad kecil Teriak-teriak Muhammad diculi Muhammad dibawa orang Tolong-tolong Semua menyangka Muhammad dibunuh Semua menyangka Muhammad disakiti Ternyata Jadi yang tampak Muhammad kecil Kembali dengan jalan Kaki Jangan kejalan sehat Dia bercerita Kalau baru saja Tubuhnya dibelah Dan dia dibelah oleh dua orang itu Dia diambil Satu buah gumpalan hitam Yang berada di hatinya Dicuci Kemudian dikembalikan lagi Kembali hitam dibuat Kalian tahu Siapa Yang berada di hatinya Dia adalah Mereka Jibril Dia mencuci hati Rasulullah Mencuci hati Mereka mencuci Melihat kejadian ini Halimat tersebut Khawatir Kalau terjadi pada Muhammad kecil ini Akhirnya apa Karena usia Muhammad Kecil 6 tahun Dikembalikanlah Muhammad kecil pada Ibunya yang tercinta Aminah Begitu dikembalikan Pada Aminah Aminah pun mengajak Muhammad kecil Untuk berziarah Ketempat Dimana Ayahnya Abdullah Abdullah Di kampung Perjalanan sangat jauh Disana juga ada kerabat Dari Aminah Ibunya Muhammad kecil Tapi Muhammad kecil pun Dikinalkan dengan para kerabat Kerabatnya disana Kudarullah Ada perjalanan Jangan jauh Ada kondisi Siti Aminah Yang tidak baik Aminah Ibunya Dibu Muhammad kecil pun Sakit Dan Semakin Marah sakit Akhirnya Muhammad kecil pun Harus rela Ditinggalkan Ibu Yang Bapak Binarilah Ibu Ina Ilai Ina Wajilah Sekarang Muhammad kecil Yatim dan piatu Bapaknya wafat ketika Muhammad dilanggungan Ibunya wafat ketika Abu Muhammad Usianya Anak tahun Akhirnya Muhammad kecil ini Diasuh oleh Dibawa oleh Pembantunya Yang bernama Siapa Yang tau Umu Aiman Umu Aiman Berjanji Akan membawa Muhammad kecil ini Kepada kakeknya Abdul Muttali Kayakkan Udah kecil Masih kecil Dan kehilangan Ayah Ibu Saking cintanya Umu Aiman Dia berjanji Akan mengasuh Muhammad kecil Sampai Dia Dewasa Yang diantarkanlah Muhammad kecil Oleh Umu Aiman Kepada Kakeknya Abdul Muttali Diasuh oleh Abdul Muttali Mendengar kabar Anaknya Menyatu wafat pun Abdul Muttali Bersedih Berarti Kehilangan Aman dan Mengantung Jadi Mungkin Diasuh oleh Kakeknya Tidak lama Kemudian Duatan Kemudian Kakek Yang menyayanginya Ibu Wafat Abdul Muttali Menyusul Mengajak Allah Sampai Mungkin Juga Kehilangan Orang Yang dia Sayangi Bayangkan Usia baru 8 tahun Dah Kehilangan Ayah Ibu Kakak Yang mencintainya Akhirnya Ibu Kecil pun Diasuh oleh Pamannya Yang bernama Abu Bayangkan Anak Masih kecil Udah gak punya Ayah Gak punya Ibu Coba Lihat kita Masih ada Ibu Masih ada Ayah Sayangi Mereka Cintai Mereka Patuh Dan berpakul Pada Mereka Kenapa Al-Janatuh Tahta Abdamin Umah Surga Itu Berada Di bawah Telapak Kaki Ibu Maka Mati Ibu 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 Ayah Oke Itu Kisah Dimana Rasulullah Sallallahu Nabi Muhammad Kecil Jadi yatim Dan bi Yatu Kita akan sambung Lagi Di lain Kesembatan Ingat Rasulullah Kecil Lahir Dan yatim Tidak punya Ayah Usia 6 tahun Yat Piatu Punya Ibu Yatim Piatu Dan Ditinggal Oleh Yang Menyayangi Siapa Itu Kaki Abdul Saya Mengetemu Lagi Di lain Kesembatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh